Pada tanggal 29 April tahun 2022, tepat 10 tahun Aya Namun menjadi muwalaf. Lewat unggahannya di Instagram, selebgram muslim berusia 26 tahun ini menceritakan secara singkat perjalanan hijrahnya yang penuh lika, liku dan membuatnya tumbuh menjadi wanita yang kuat. Tanggal 30 April tahun 2022. Aya Namun memutuskan menjadi muwalaf saat menginjak sekolah menengah atas. Sebelumnya, Aya Namun sama seperti keluarganya tidak memeluk keyakinan apapun, Aku sebelumnya tidak punya agama, kata Aya Namun saat berbincang dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dalam channel YouTube RANS Entertainment. Tanggal 19 April tahun 2021. Sejak jadi muwalaf, Aya Namun nyaman tinggal di Indonesia untuk mempelajari Islam. Muwalaf asal Korea Selatan, Ayana Ji Hyemun, mengungkapkan, dirinya sangat nyaman tinggal di Indonesia daripada negara kelahirannya. Hal itu karena ia bisa bebas belajar mempelajari dan mempraktikan agama Islam. Aya Namun, artis Korea Selatan jadi muwalaf, ditentang keluarga, tapi adiknya kini muslim juga. Aya Namun artis Korea Selatan ini muwalaf, sangat menarik di simak kisahnya hingga dia mendapat hidayah dan menguluk Islam. Perempuan cantik ini diketahui memiliki nama lengkap Aya Namun Ji Hyemun. Ia cukup dikenal, khususnya di wilayah Asia, sebagai seorang selebgram asal Korea Selatan. Siapa sangka, sebelum kini mantap memutuskan menjadi muwalaf, perjalanan spiritual Aya Namun pun tidak mudah. Dia mengalami banyak tentangan, sebelum akhirnya bisa seperti ini. Kisah Aya Namun muwalaf Berikut kisah perjalanan selebgram cantik Korea Aya Namun hingga menjadi muwalaf. Lahir di Korea Selatan, Aya Namun lahir pada tanggal 28 Desember tahun 1995 di Korea Selatan. Wanita cantik ini selain menjadi seorang selebgram, diketahui juga menjajaki diri sebagai youtuber dengan nama kanal Aya Namun. Aya Namun, muwalaf asal Korea Selatan. Setelah tamat sekolah menengah atas, Aya Namun memutuskan menempuh pendidikan di sebuah perburuan fungsi di Malaysia. Ia mengambil program studi ilmu komunikasi. Perjalanan menjadi muwalaf. Perjalanan Aya Namun menjadi muwalaf nyatanya tidak semudah yang dikira. Beberapa lika-liku pertentangan pun pernah dialami, khususnya dari pihak keluarganya sendiri. Aya Namun mantap memeluk agama Islam sejak 2012 atau ketika masih dihubungi bangku SMA. Paman Ayana diketahui memiliki peran cukup besar atas keputusan itu. Bahkan, pihak keluarga yang menentangnya dikala itu sampai tak mau menakui Ayana sebagai anak. Segala kesulitan akhirnya terus dihadapi. Hingga akhirnya sang adik, Aydin Moon, mengusulnya untuk memeluk agama Islam. Diketahui, Aydin sendiri memilih untuk menjadi seorang muwalaf pada tahun 2019. Karir, Aya Namun yang kini mengetap di Malaysia hingga menempuh pendidikan di negeri jiran itu dikenal sebagai wanita ulek dan hukum. Selama berkuliah, dia membagi waktu dengan baik untuk bekerja. Aya Namun sendiri dikenal sebagai seorang selebgram sekaligus model cantik. Dirinya juga beberapa kali membintangi model kecantikan di Indonesia. Bahkan, Aya Namun juga sering menjadi bintang tamu di beberapa televisi swasta. Tidak hanya itu, Aya Namun juga merambah ke dunia YouTube, dan cukup aktif membagikan konten di kanal YouTubenya Aya Namun. Fakta unik, siapa sangka, wanita cantik itu nyatanya juga menyukai dunia sepak bola. Aya Namun sendiri diketahui memiliki klub sepak bola favorit yakni Barcelona. Tidak hanya itu, Aya Namun yang berasal dari Korea Selatan itu nyatanya juga mengidolakan salah satu boyband yakni EXO. Di sisi lain, Aya Namun mempunyai sebuah buku berjudul, Journey to Islam. Terima kasih telah menonton!